Kantor Samsat Lombok Timur telah mulai menerapkan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2023 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan agar tidak terkena denda pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2023 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor, serta memberikan apresiasi kepada wajib pajak aktif berupa paket umroh. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Agustus hingga akhir bulan Oktober mendatang. Kepala Samsat Cabang Lombok Timur Haji Abdul Aziz menyampaikan, Peraturan Gubernur ini sudah mulai diterapkan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak baik masyarakat yang menggunakan roda 2 maupun roda 4. Melalui pergub ini, masyarakat mendapatkan keringanan berupa bebas denda PKB, bebas pokok PKB di atas 5 tahun, dan pembebasan bea balik nama 2 khusus kendaraan yang terdaftar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dalam aturan ini juga, pemerintah memberikan hadiah paket umroh kepada masyarakat yang rutin membayar pajak tepat waktu yang akan diundi pada 31 Oktober mendatang. Informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di nomor timur, khususnya membangun samsat selong, telah diterbitkan atau dikeluarkannya untuk nomor 52 tahun 2003 tentang pemberian insentif keringanan pajak. Ada pun bentuk keringanan yang diberikan, ada 3 kriteria ya. Yang pertama untuk bebas denda PKB, ini pajak aktif yang aktif melakukan pembayaran dari 1 tahun berjalan ya, dari bulan Januari sampai 31 Desember. Di samping itu ada diberikan kesempatan untuk rewet yang apa namanya yang aktif tersebut diberikan nanti kesempatan untuk mengikuti indian umroh ya pada masyarakat kita. Kemudian yang kedua, bebas kokok PKB di atas 5 tahun. Maksudnya ini misalnya ada kendaraan yang nonggak di atas 5 tahun ya, di samping bebas denda kemudian 5 tahun perjalanan itu dibayarkan dan sisanya yang di atas 5 tahun itu, yang 6 tahun, 7 tahun itu dihapuskan pokok pajaknya. Misalnya dia nonggak, tidak pernah bayar selama 7 tahun ya misalnya, 2 tahun dihapus pokok pajaknya, kemudian yang dibayarkan hanya 5 tahun saja dan dihapuskan bebas denda. Denda, saksi denda yang sudah ada selama 5 tahun itu dihilangkan. Kemudian kriteria yang tiga adalah perhapusan biaya balik nama. Ketiga ini adalah perhapusan biaya balik nama pada masyarakat kita yang memiliki kendaraan yang bukan atas nama sendiri, diberikan kesempatan untuk tiga bulan ini mulai bulan Agustus, mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Oktober ya, tiga bulan ini diberikan juga bebas denda balik nama. Isna ini, Alif RG, Selaparang TV, melaporkan.